Kepala Disporindak Kota Batam, Gustian Riau, inspeksi mendadak ke pangkalan LPG 3 kg. Tak sendirian, sidak ini dilakukan bersama perwakilan Pertamina dan beberapa staffnya. Sidak dilakukan lantaran adanya isu pelangkaan LPG 3 kg di masyarakat beberapa hari terakhir. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Roma Uli Sianturi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan, Roma. Baik, terima kasih Rekan May di studio dan Tribuners sekalian. Nah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam kembali melakukan inspeksi mendadak bersama dengan pihak Pertamina di Kota Batam. Nah, hal ini dikarenakan adanya laporan terkait kelangkaan gas saat Disporindak melakukan sosialisasi dan verifikasi data pangkalan seluruh Kota Batam di Harmoniwan beberapa waktu yang lalu. Nah, selain itu ia juga mendapat laporan dari sejumlah masyarakat Kota Batam terkait kelangkaan gas ini di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Batam Kota, Bengkong, dan wilayah lainnya. Nah, hal ini membuat mereka terpaksa harus sidak ke beberapa pangkalan, yaitu ke perumahan Taman Marselia Batam Center, Kota Batam Kepulauan Riau. Dan sidak kedua di lokasi kawasan Mega Legenda, Ruko Mega Legenda Batam Center, Kota Batam Kepulauan Riau. Nah, sepanjang jalan di hasil sidak ini, tim juga menemukan banyaknya pangkalan yang bertuliskan maaf tabung gas kosong atau maaf gas habis. Nah, hal ini juga membuat mereka harus menanyakan kendala yang dihadapi di pangkalan. Nah, namun pangkalan yang mereka datangi, gasnya masih ada beberapa tabung, dan saat ini masih sedang diverifikasi kembali. Namun, Gustian menilai tidak adanya kelangkaan gas dalam sidak ini, tidak ada kelangkaan gas, dan Gustian menilai adanya panik baying di masyarakat akibat adanya pemberitaan terkait kelangkaan gas, sehingga masyarakat mendadak menyetok gas dari yang biasanya satu menjadi dua tabung di rumahnya. Nah, dalam hal ini, Pertamina juga memberikan tambahan tabung gas kepada warga Kota Batam selama tiga hari, mulai dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin sebanyak 200-an tabung, dan ditambah lagi dengan kuota perharinya sekitar 500-an tabung. Sehingga, total selama tiga hari ini menjadi 700 tabung. Hal ini untuk memperbaiki kondisi stok di lapangan, akibat adanya dampak panik baying masyarakat itu sendiri. Nah, demikian Rekan May, laporan langsung dari saya kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Rom atas laporan Anda, dan tribuner suartawan kami juga telah menghimpin wawancara dengan pemilik panggalan, serta kepala disperindak Kota Batam berikut tayangannya. Jadi, kita mulai untuk Kota Batam sendiri, mulai dari hari Sabtu, Minggu, dan hari Senin ini, ada penambahan 22.400 masing-masing hari. 22.401, 22.400 minggu, dan hari Senin 22.400. Itu penambahannya kurang lebih 50% di luar penyeluruhan rumah. Sekitar 45.000. Rp. 1.000 itu? Iya, jadinya sekitar 60-an. Kita kan sudah mengutubusikan semua Kota Batam nih, ini ambil kita sambil-ambil sampelnya aja, karena semua Kota Batam ini ditambah Rp. 1.000 itu. Hanya sudah melakukan wakili, selama 3 hari, jadi sudah melakukan wakili sebenarnya. 67.200.000 ya, Pak. Iya, iya, iya. Sudah melakukan wakilnya, kita... Karena kan untuk tutupi panik baying kemarin, kan ada panik baying tuh, kondisinya ini, panduk itu, orang boli-boli banyak, sudah tutupin. Nanti boleh bidik, kan dia, karena kan mereka tidak gunakan. Sudah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!